Kalau sudah memasuki semester baru, pasti waktunya untuk penerimaan mahasiswa baru dong di setiap perguruan penyelenggaraan negeri maupun swasta. Nah, buat kamu yang duduk di panggung kelas 12 SMA atau SMK, pasti lagi pusing-pusingnya mikir kalau mau kuliah ambil jurusan apa ya. Sepertinya memang drama setiap tahun gitu ya. Kamu pasti akan disibukkan dengan persiapan seleksi dan berkas-berkas untuk proses pendaftaran. Eits, tapi sebelum itu, kamu harus menentukan jurusan atau program CV apa yang pas dengan minat dan bakatmu. Jangan sampai kamu selalu pilih lah ya. Di bin, ada tips nih biar kamu gak menyesal atau merasa bingung untuk memilih jurusan yang cocok buat kamu. Yuk, cheers! Siapa nih yang merasa salah jurusan atau mencari pelarian dari jurusan utama? Ayo ngaku, pasti banyak dong dari kamu yang merasa salah jurusan dan malah jadi keterusan. Padahal bukan passion atau keinginan. Oke, tenang-tenang. Nih, buat kamu yang masih muda-muda khusus tipsnya. Pertama, pahami potensi diri. Alangkah baiknya, sebelum memutuskan untuk mengambil jurusan tertentu dan berjuang untuk masuk ke sana, lebih baik kamu kenali dulu potensi diri. Misal, kamu memiliki potensi di bidang sains dan matematika. Tentu, jurusan yang ada hubungannya dengan hal ini lebih didahulukan begitu pun sebaliknya. Apabila kamu memiliki passion di dunia teknik, ya jangan kamu ambil jurusan terkait kesehatan ya. Hehehe, karena lebih baik kalau jurusan yang kamu ambil itu tidak sari dari kemampuan diri sendiri. Dengan begitu, aktivitas kuliah yang nantinya akan diambil tidak menggeratkan diri kamu karena kamu menyukainya. Dua, kenali passionmu. Modal utama selanjutnya ialah passion atau hasrat. Jika kamu memiliki kemampuan di bidang sains, tapi ternyata minat dan keinginan berada di jurusan bahasa karena memang menyukai sastra. Karenanya, kamu bisa mengambil jurusan yang agak berseberangan dengan kemampuan. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah passion yang kamu miliki harus benar-benar kuat, bahkan menjadi salah satu hobi. Kalau passion sudah mengalahkan segalanya, belajar pun juga akan berjalan dengan penuh ketempiraan. Artinya, kamu akan enjoy kuliah di jurusan tersebut. 3. Sesuaikan biaya kuliah Untuk biaya kuliah, setiap jurusan berbeda-beda. Ada yang cukup mahal hingga ratusan juta rupiah, dan ada yang kurang dari 10 juta rupiah. Kalau kamu ingin kuliah di jurusan apapun, pertimbangkan keuangan dari orang tua. Jangan sampai mengambil jurusan yang cukup mahal biaya pendidikannya, tapi orang tua tidak mampu membiayainya. Jadi, sebaiknya kamu diskusi dengan orang tua dahulu terkait dengan jurusan yang akan diambil dan pertimbangan biayanya. Kalau orang tua bisa mengusahakan, kamu tidak akan kebingungan. Tapi kalau sulit direalisasikan, ya kamu bisa mengambil jurusan lain atau mencari beasiswa. Banyak kok beasiswa, jangan patah semangat pokoknya. 4. Lihat peluang kerja Semua jurusan kuliah memiliki peluang pekerjaan masing-masing. Kamu pasti paham bukan? Kamu bisa melakukan riset terlebih dahulu kok. Nah, kemudian ambil jurusan yang sekiranya memiliki peluang pekerjaan yang cukup tinggi. Percuma jika mengambil yang terlihat keren, tapi peluang kerjanya sangat rendah. Kamu juga bisa melihat aluni dari jurusan yang akan kamu ambil, agar tahu jenis pekerjaan apa saja yang bisa dimasuki. 5. Lakukan riset Kamu perlu melakukan riset terkait dengan jurusan yang akan kamu ambil nantinya. Riset ini bisa dilakukan dengan mencari tahu lokasi, mata kuliah, urusan, yaya kuliah per semester, hingga profil dari jurusan. Riset ini akan membuat kamu semakin yakin apakah akan mengambil jurusan tersebut atau tidak. Sebelumnya, buat daftar beberapa jurusan kuliah yang kemungkinan besar kamu memiliki minat dan kemampuan di sana. Bandingkan satu demi satu jurusan itu untuk mendapatkan 2 hingga 3 jurusan terbaik. Dari sini, kamu bisa menaruhnya sebagai pilihan dan menunggu hasil ujian yang nantinya dilakukan. 6. Tidak ikut teman Sepele, tapi ini bisa merugikan jika kamu salah pilih jurusan hanya gara-gara ikut-ikutan teman saja. Apapun alasannya, jangan sesekali mengikuti teman atau mungkin kekasih kalau mengambil jurusan kuliah. Pilihlah jurusan yang sesuai minat dan kemampuanmu. Meski beda jurusan dengan teman, tapi tidak masalah kalau nantinya kamu tidak memiliki teman di awal kuliah. Seiring dengan berjalannya waktu, teman juga akan datang dengan sendirinya. Fokuslah dengan apa yang akan diperoleh, dengan begitu situasi sesulit apapun bisa diatasi dengan mudah. 7. Konsultasi dengan ahli Tips terakhir ini, jika kamu benar-benar buta dengan jurusan apa saja yang akan diambil, bakal solusinya lakukan konsultasi. Konsultasi ini bisa dilakukan dengan guru, orang tua, kakak tingkat, atau siapa saja yang lebih ahli dalam bidang ini. Sebelum tes masuk perguruan tinggi, usahakan memiliki jurusan yang akan dituju. Jangan asal memilih, karena kalau terlanjur masuk dan kamu tidak menikmatinya, peluang kuliah cepat dulu akan rendah. Nah, sekarang sudah paham dan tidak ragu lagi kan? Jangan lakukan hal-hal yang bisa meragukan kamu, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi peningin lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.